Itu menggunakan penciuman, 80% 20% itu rasa, dan itu hanya sebagai kayak Oh ini aku cium nih, oh ini bener-bener Ketika aku minum OI ini, gue cium ya tadi ya Cuman kayak menghiasan apa yang tadi saya cium Jadi sensor ini paling besar terletak pada hidup Penciuman Jadi teman-teman, nanti bener-bener Kau cium bangun yang satu Karena itu adalah kemungkinan besar yang akan kalian merasakan Sebagai contoh, lagi gak? Lanjut yang kedua, yang ketiga, yang ketiga Nah, kakak yang ngapain disini, muter disini Mari kita bangunan kakak, ciumnya itu merasakan Tuhan, maka boleh balik lagi, muter Kakak itu, awam kembali lagi, muter Cium, obang, cium Cium kopinya, jangan cium kakaknya ya Ya, kebetulan kita kedatangan korporat barikrah Dari Sandika Indonesia, dari pusat Jadi salah satu agendanya itu kita ada namanya sharing knowledge Jadi dengan kita sendiri sudah ada trainingnya Cuma, keluarnya juga kita harus jalankan Jadi kita ada undang beberapa mahasiswa Ataupun komunitas barista yang di Medan ini untuk datang Ini kita gak punggung biaya Ini lebih ke sharing knowledge Mereka diikuti oleh beberapa kampus Ada tiga kampus Yang memang keras hubungannya dengan dunia pariwisata Ada Amik MBP, ada Dharma Agung, dan Poltek Pal Tiga kampus yang kita undang untuk sharing knowledge Apa nih harapan goalsnya setelah ikut acara ini, Pak? Satu, pastinya di internal kita sendiri Itu kita punya standar tersendiri Khusus untuk di Sandika Nah, kemudian secara luas juga memperkenalkan COVID kita Standar kita apa yang kita jual Dan tentunya juga menambah pengetahuan lokal people lah Tentang hal yang benar, hal yang sesuai Pengetahuan, terutama di Jambarista Untuk Mbak Felicia sendiri, Mbak Nanti